Tiga loket pelayanan yang ada di MPP atau Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang Untuk sementara ditutup operasionalnya Menutupan ketiga loket tersebut demi keamanan dan memutus mata ratai penyebaran virus corona yang sangat ini masih mewapah Kabin Humas MPP Nang Lukmanul Hakim mengatakan Dari 23 loket pelayanan yang ada di MPP atau Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang Hanya tiga loket yang ditutup sementara operasionalnya Selain penutupan sementara tiga loket pelayanan publik MPP pun melakukan pembatasan jumlah warga dengan memberlakukan kuota Ya untuk memasuki masa pandemi di sekitar bulan Maret ya Mulai bulan Maret sejak ditemukan kasus COVID pertama di Kabupaten Sumedang Jadi MPP atas arahan pimpinan segera merespon perkembangan situasi Dan memang kita menyiapkan berbagai hal terkait dengan penerapan protokol kesehatan Selain penerapan protokol kesehatan menyangkut sarana-prasarana yang harus disiapkan Mulai alat cuci tangan kemudian hand sanitizer, bilik sanitasi dan sebagainya Kita juga melakukan beberapa perubahan SOP ya Mulai dari tahap pendaftaran Kalau sebelumnya itu kita selain membuka layanan pendaftaran melalui aplikasi Kita juga menyediakan mesin absensi yang biasa diambil disentuh oleh pengunjung yang datang langsung ke MPP Sekarang menghindari satu alat disentuh rame-rame itu disimpan dulu Jadi semua layanan pendaftaran itu diakses lewat handphone melalui aplikasi yang ke PSMEDA Enang mengatakan penutupan tiga loket pelayanan dan pemberlakuan kuota pendaftaran Tujuannya yakni menjaga terjadinya antrian dan kerumunan di tiap loket pelayanan Mencegah penyebaran COVID-19 Diki Guntara, Bandung TV